Unit kerja di bawah anggota bidang pengusahaan BP Batam menggelar rapat kerja penyusunan Rencana Kerja Angkaran dan Program atau RKAP 2022 Unit Usaha bersama Unit Perencanaan BP Batam serta pelaksanaan kegiatan tahun 2021 pada selasa 16 Februari 2021 di Pelayar Musari BP Batam Adapun hal yang menjadi sektor prioritas tahun 2022 sampai 2024 antara lain industri manufakturing, pengembangan logistik, jasa, dan pariwisata Dengan tujuan ini dalam rangka penyusunan anggaran tahun 2022 dan pelaksanaan kegiatan 2021 Tujuan dari kegiatan RAKOR ini adalah dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan khususnya di bawah anggota bidang pengusahaan dengan unitnya terkait yaitu Birokeuangan, Pusat Perencanaan Program Strategis Kemudian Pusat Harmonisasi Kebijakan, Pusat KPBBB KEK, dan juga Direkturat Pemperasurita Kawasan Nah diharapkan dengan dalam rangka penyusunan RAKOR ini akan terjadi dan terjadi sinfonisasi harmonisasi kegiatan untuk menghindari dan tentunya untuk mengepisiensikan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan lebih efektif lagi Tim Umas melaporkan dari Batam Tim Umas melampak tersebut